Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pasar di Jakarta sudah relatif aman dari COVID-19. Protokol kesehatan sudah dilakukan dengan cukup ketat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau kegiatan olahraga masyarakat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta minggu pagi. Menurut Anies, kondisi pasar-pasar di Jakarta sudah relatif aman berdasarkan data dalam dua minggu terakhir. Anies juga menyebut protokol kesehatan di pasar juga sudah jauh lebih baik. Pengawasan pun dilakukan dengan ketat mulai dari pintu masuk hingga penggunaan masker dan jaga jarak di dalam pasar. Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia merilis data jumlah pedagang pasar di Jakarta yang terpapar COVID-19 sudah mencapai 317 orang. Sehingga pasar tradisional menjadi kelas terbaru yang rawan terhadap penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia merilis data jumlah pedagang pasar sudah relatif aman. Dan kalau ada kasus, angka saling langsung ditutup. Terima kasih.